selamat menikmati Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang dan lain sebagainya, banyak banget orang Indonesia yang merantau ya, dan mereka itu merantau untuk membahagiakan keluarganya guys, jadi mari kita istilahnya support mereka ya guys ya, ketika mereka buat konten di Youtube, maka support mereka guys ya, jangan sampai istilahnya kita mengatakan perkataan-perkataan istilahnya macam menghina, mengejek dan lain sebagainya, karena kenapa mereka itu demi demi untuk menghidupkan keluarganya seperti itu, mereka merantau ke Arab Saudi mereka merantau ke Jepang ke Korea, dan lain sebagainya ke Malaysia, dan juga Brunei Singapur, ya banyak juga guys ya, dan kawan-kawan saya, yang seangkatan dengan saya pun, macam teman sekolah kawan-sekolah, banyak juga di Malaysia guys ya, dan juga ada yang di Taiwan, Korea, Hong Kong juga banyak seperti itu, karena apa? karena mereka itu semata-mata untuk ya, merubah nasib seperti itu teman-teman sekalian sehingga mereka pulang itu bisa menikmati hasil kerjanya seperti itu oke, kali ini kita akan merekstensi sebuah video culture shock di Malaysia keunikan budaya yang aku temui di Malaysia dari Nur Ayati guys ya, jadi channelnya disini adalah Nur Ayati, linknya ada di deskripsi teman-teman boleh tonton full videonya, dan juga boleh subscribe, silahkan di subscribe untuk support Nur Ayati ini guys oke, langsung saja kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, selamat datang di YouTube channel Nur Ayati channel di video kali ini aku tuh mau sharing atau cerita yang menurut aku tuh menarik disini aku tuh mau sharing-sharing atau cerita apa aja sih kultur shock yang aku temui selama aku di Malaysia jadi buat kalian yang belum tahu apa itu kultur shock kultur shock atau gegar budaya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perasaan terkejut gelisah atau keliru yang dirasakan apabila seseorang bersentuhan dengan kebudayaan yang berlainan seperti di negara asing jadi disini aku tuh mau bahas tentang kultur shock saat aku di luar negeri atau saat aku ke luar negeri ini nih yang bikin aku kayak kaget kayak hah apaan gila unik banget kebudayaan disini sama di Indonesia oke dan ini buat aku kaget dan menurut aku tuh ini bener-bener unik sebelumnya aku mau terangin dulu ya teman-teman jadi disini aku tuh gak mau membanding-bandingkan ini tuh pure dari pengalaman aku sendiri yang bikin kayak aku tuh kayak kaget gitu ya kayak OMG kok bisa seperti itu gitu ya teman-teman disini aku gak akan membanding-bandingkan dan kalian jangan berpikir aku mau membanding-bandingkan negara Indonesia dengan negara Malaysia kebudayaannya itu gak sama sekali oke jadi nonton terus videonya jangan di skip dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu ke channel aku NERIT agar aku semangat nontonnya oke yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih yang bikin aku shock pertama kali datang ke Malaysia itu adalah waktu sholat atau perbedaan jam jadi selisih dari Indonesia ke Malaysia itu satu jam lebih cepat di Malaysia dan kalau seperti sholat subuh itu di Malaysia itu kurang lebih jam 6 culture shock yang kedua adalah pagar di setiap rumah atau di depan rumah ini baru-baru baru tahu guys pagar di setiap rumah jarang-jarang orang culture shock itu istilahnya membahas tentang pagar rumah ya apalagi pagar tetangga yang lebih hijau oke kan kalau biasanya di Indonesia itu pagar ada jauh gitu ya di depan rumah ya untuk melindungi gitu ya tapi kalau disini pagar itu letaknya cuma di depan pintu katanya sih tujuannya itu untuk keamanan gitu karena di tempat aku tinggal itu bukan kayak di perumahan yang kayak di kampung-kampung gitu ya yang bikin aku shock pertama kali aku kesini juga aku tuh jarang banget nemui rumah atau perumahan yang kayak di kampung-kampung kita kalau teka itu biasanya tinggalnya itu di apartemen atau rumah yang bertingkat dulu aku kira itu tinggalnya itu di perumahan atau kayak di kampung-kampung gitu ya ternyata itu gak sama sekali nah disini itu kayak ada pagar kalau rumah biasa di Indonesia itu kan biasanya kuncinya ada di depan pintu kalau disini itu enggak kuncinya itu ada di pagar yang di depan pintu itu dan itu pun masih ada kunci buat dua gembok biasanya gemboknya itu ada dua atas bawah bikin aku kaget selanjutnya adalah burung oke dan kalau pagar kalau kita lihat ya di kampung-kampung itu banyak juga rumah-rumah yang ada pagarnya gitu kan teman-teman dan kalau saya lihat perkampungannya di Malaysia kalau kampung banget itu enggak ada guys ya enggak ada pagarnya kayak lost doll gitu loh guys ya dan kalau di perkotaan juga saya melihat itu tidak ada pagar di situ guys sedangkan kalau disini perumahan pasti ada pagarnya pintu mobil ya begitulah guys ya mungkin itu salah satu kultur shock yang baru untuk saya yang saya ketahui dari Mbak Nur Ayati ini keren mbak asli keren banget memperhatikan hal kecil ya dan kita juga baru sadar sekarang jadi ini pengalaman aku banget pas pertama kali aku datang kesini ke Malaysia yang aku dengar pertama kali itu adalah suara burung gagak sedangkan di Indonesia burung gagak itu identiknya dengan mistis-mistis gitu ya misal kalau ada burung gagak berbunyi di gendeng atau di pohon gitu itu tuh identiknya dengan orang yang mau meninggal sedangkan disini burung gagak itu biasa berbunyi dan itu adalah seperti burung-burung biasa pada umumnya yang bikin aku kaget selanjutnya adalah disini tuh lebih banyak mobil daripada motor jadi mobil disini itu disebutnya dengan kereta ya teman-teman dulu aku tuh sempat bingung sempat kaget karena banyak banget yang pada ngomong kereta-kereta padahal itu tuh lagi ngomong mobil-mobil aku tuh langsung ngebayanginnya kereta itu yang di apa sih di rel kereta api yang sempur api yang itulah pokoknya yang di rel kereta api aku pikir itu kereta itu yang itu soalnya di Indonesia kereta itu ya kereta api apa itu namanya kereta lah sedangkan kalau disini itu kereta itu adalah mobil nah biasanya disini itu setiap rumah punya kurang lebih dua atau tiga mobil itu selalu ada jadi disini itu kebanyakan pada punya mobil daripada punya motor culture shock yang selanjutnya adalah klakson mobil atau motor jadi disini itu jarang banget orang klakson mobil atau motor kalau nggak darurat atau urjin banget biasanya orang-orang itu nggak akan klakson mobil beda banget sama di Indonesia kalau pas lampu lampu merah lagi berhenti gitu ya kalau pas lampu ijo udah nyala itu pasti dikit-dikit itu langsung pada klakson kalau misal nggak sabar gitu ya langsung pim-pim gitu nah beda banget sama disini mereka itu jarang banget nyalain klakson kalau nggak penting-penting banget jadi disini itu jalanannya itu sangat damai sangat nyaman gitu ya nggak ada bunyi klakson kalau nggak penting-penting banget culture shock yang selanjutnya adalah nggak ada tukang parkir walaupun kita parkir di pinggir ruko atau minimarket mau kita parkir sejam dua jam itu nggak bakalan ada tukang parkir yang ngampilin kita ya karena disini itu jarang banget kita temui tukang parkir culture shock yang selanjutnya adalah minuman diikat tepi jadi kalau misalkan kita beli minuman disini itu kan kalau di bawah pelang itu dikasih plastik ya jadi plastiknya itu dikasih ikat di tepi biasanya kita tuh ditanyain sama abang-abangnya yang jual mau ikat tepi atau ikat mati pas pertama kali aku datang kesini itu kayak hah ikat mati apaan ikat mati ikat tepi tapi seiring berjalannya waktu aku tuh tau ya oh ini tuh ikat tepi ini tuh ikat mati nah ini tuh contoh gambar yang ikat tepi ya teman-teman ini seperti ini dan ini adalah contoh gambar yang ikat mati dan ini tuh menurut aku tuh unik banget kayak beda banget gitu kayak di Indonesia yang bikin aku kaget selanjutnya itu saat aku di Malaysia itu adalah panggilan untuk cowok atau cewek yang usianya di atas kita itu biasanya kita panggil dengan sebutan kak atau kakak tapi biasanya kalau di Malaysia itu untuk kakak doang yang usianya rata-rata di atas kita kita panggil dengan sebutan kakak untuk yang cewek ya teman-teman cewek doang dan untuk panggilan cowok di atas kita usianya yang di atas kita itu biasanya kita sebut dengan panggilan abang nah jadi aku tuh pertama kali kesini tuh kan panggil semua laki-laki sama perempuan itu semua aku panggil kak ya mereka tuh pada kayak apaan sih kak aku kan laki-laki kok dipanggil kak kayak panggilan gitu kan aku kan belum tau ya jadi aku tuh kayak malu banget gitu aku tuh sering juga sih salah panggil abang sampai sekarang pun aku sering salah juga panggil cowok dengan sebutan abang biasanya aku panggil kak karena kebiasaan gitu ya kebiasaan sama di Indonesia yang bikin aku kaget selanjutnya adalah pasar malam nah di Indonesia pasar malamnya tuh biasanya kebanyakan itu permainan gitu ya banyak banget permainan tapi kalau disini biasanya pasar malamnya itu cuma ada makanan sayuran dan jual pakaian culture shock yang selanjutnya adalah jarang banget ada pedagang kaki lima atau penjual di pinggir jalan disini tuh memang gak boleh gitu ya sama peraturannya itu gak boleh banget jualan sembarangan jadi kalau misalnya aku pengen makan bakso atau makan mie ayam gitu kayak yang di Indonesia yang keliling kampung itu gak ada jarang banget ada sih cuman kayak di pasar malam pasar malam itu tuh ada banyak tapi itu sesuai sama tempatnya yang bikin aku shock selanjutnya adalah perbedaan bahasa alright perbedaan bahasa yang bikin aku kagum bahasanya tuh beda hampir sama tapi berbeda makna yang bikin aku kaget selanjutnya itu ketika aku pergi ke kedai makan atau ke laundry itu ada layanan service atau self-service atau istilahnya itu layan diri layan diri itu artinya kita itu ngelayanin diri kita sendiri kayak kita mau ambil nasinya itu ya kita yang ambil nasi sendiri kita mau ambil lauk sesuka kita ya kita ambil aja apa yang kita pengen gitu kalau ngelondri pun kita juga ngelondri sendiri jadi kita tuh masukin koin atau ceiling jadi kita masukin ke laundrynya itu ke tempatnya yang buat masukin koin lalu kita pilih mau yang berapa kilo dan kita pilih juga mau ada yang pengeringnya atau enggak itu tuh tergantung dari kita mau yang mana jadi ini tuh menurut aku unik banget kayak beda banget kayak di Indonesia mungkin di Indonesia itu belum ada ya ada sih tapi jarang banget tapi disini tuh sebagian pada pakai layan yang terakhir ini tuh bikin aku kaget banget atau shock adalah disini itu banyak banget pekerja imigran atau orang asing yang ada disini kayak disini tuh aku tuh ketemu orang India orang Cina orang Melayu juga disini karena tuh aku tuh gak bakal gitu ya bisa ketemu sama orang India asli yang ada kayak di film-film gitu dan ternyata aku tuh bisa dan itu buat aku seneng banget dan kayak wow aku bisa ketemu orang India orang Cina disini dalam satu tempat dan itu tuh menurut aku sih unik banget dan bikin aku shock juga ya temen-temen segitu dulu aja video kali ini mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan dan maaf banget kalau aku salah-salah kata karena disini aku tuh masih pemula dan masih banyak belajar nah kalau kalian mau komen komen aja di bawah mau request video apalagi sebelumnya jangan lupa buat jangan belum subscribe subscribe dulu ke channel aku Nur Edy dan kalian juga boleh follow IG aku Nur Ayati bye-bye oke guys selesai videonya dari Nur Ayati dan Masya Allah yang disampaikan sangat bagus sekali berkenaan dengan culture shock yang ada di Malaysia sepertinya dia doang yang bahas yang bahas tentang pagar temen-temen sekalian banyak daripada TKI ataupun TKW yang ada di Malaysia gitu kan membuat video culture shock itu tidak pernah membahas tentang pagar tapi bisa dibahas juga tentang keamanan gitu oke dan disini guys ya kita akan baca sebentar disini ada komentar ya kelebihan Malaysia karena mereka bisa paham bicara tulis bahasa Inggris bukti mereka pantas ikuti arus global dalam internet oke pasar malam Indonesia itu pernah ada di Malaysia lama dulu oke sebut fanfare oh yang makna pesta hiburan sekarang bentuk hiburan seperti itu tidak ada sambutan lagi disini selera orang disini terhibur sudah berubah pasar malam di Malaysia tepat dengan aktivitasnya oke pasar adalah tempat berjualan beli barang keperluan harian betul juga sih ya dan bisa dikatakan juga tidak ada orang pergi ke pasar apalah lagi bahwa anak-anak itu untuk berhibur ya pasar bukan tempat berhibur wow gitu guys ya jadi kalau dulu juga ada katanya pasar malam seperti di Indonesia itu guys namanya fanfare tapi karena tidak ada sambutan lagi di Malaysia oleh masyarakatnya jadi gak ada sekarang guys oke alright guys itu saja video kali ini dan terima kasih Nur Ayati yang berkenaan dengan culture shocknya berkenaan dengan pagar ini guys ya ternyata di Malaysia itu tidak ada pagar rumah seperti kayak kita di Indonesia yang seperti ini ya nah setelah itu guys ya di Malaysia itu kayak pelong-pelongan aja hanya pagar tralis saja untuk keamanan pintu seperti itu dan saya yakin juga disana setiap cendela juga ada tralisnya ada besi-besinya demi keamanan rumah seperti itu bener gak oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax